Mengawali berita pada siang hari ini, Polres Kediri menangkap 5 pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di lereng Gunung Kelut. Dari 5 orang pelaku, satu di antaranya merupakan ayah kandung korban. Penangkapan 5 pelaku pemerkosaan NE, 12 tahun asal kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, diungkapkan oleh Polres Kediri saat audiensi dengan sejumlah aktivis LSM Perlindungan Perempuan dan Anak di Ruang Komisi 1 DPRD setempat. Kelima pelaku masing-masing RS 14 tahun, AH 25 tahun, AG 42 tahun, RB 28 tahun, dan ZA ayah kandung korban. Kompao Mansur Kabak OPS Polres Kediri mengatakan penangkapan para pelaku bermula dari perkembangan psikologis korban yang akhirnya bersedia memberi keterangan. Korban sendiri sempat mengalami trauma berat akibat ruda paksa yang dialaminya pada akhir Desember 2021 lalu. Korban RSF terhadap proses penyidikan masalahnya, namun demikian sekali lagi, kita polisi itu punya akibat, ya di dalam tuhatnya kan sudah jelas, ini malah harus ada dua alat lebih. Dan kebetulan, ini yang penting banget adalah pengembangan pesifis daripada yang tidak bisa kita tutupkan, sudah ada surat dari psikologinya, sudah jelas, dan kemarin begitu sudah bisa kita minta pertahanan, untuk pengembangan bisa kita lakukan penangkapan untuk korban, sehingga lima anak itu berlain. Menurut Johnny Latumahina, Ketua Relawan Perlindungan Perempuan dan Anak Perindu, jumlah pelaku pemerkosaan terhadap korban tidak lima orang, melainkan sembilan orang. Oleh karena itu dirinya memberikan deadline waktu tujuh hari, bagi polisi untuk meringkus seluruh predator anak tersebut. Kita mendampingi kartu ini sampai penangkapan sembilan orang pelaku tindak di dana pemberkesan yang terjadi di Kabupaten Kediri. Kami tadi memberikan apresiasi di mana pihak kepolisian sudah menangkap lima orang. Tetapi tuntutan kami, empat orang pelaku yang harus ditangkap, kami memberikan waktu 7 kali 24 jam untuk ditangkap dan diproses secara kita. Jangan biarkan predator anak itu berbeda dengan bebas. Kita harus selamatkan anak-anak di Kabupaten Kediri, apalagi anak di bawah umur loh. Bayangkan, seolah anak di bawah umur diperkosa oleh sembilan pelaku dalam satu hari. Ini adalah tindakan di luar batas kemarisian. Sebelumnya, para aktivis menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Kediri pada 23 Februari lalu, mereka mendesa kalangan wakil rakyat untuk memanggil Kapolres Kediri karena lamban dalam menangani kasus pemarkosaan terhadap anak di bawah umur. Dari Kediri, Jawa Timur, tim Liputan Madu TV mewartakan.